Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Foto Custom Pen Oke teman-teman Di kesempatan video kali ini Saya akan melakukan proses finishing Ataupun proses pengekliran Agar hasilnya bisa sangat basah Yang tentunya Hanya menggunakan clear code Product lokal Oke untuk medianya Ini sudah saya clear dasar ya teman-teman Ini sudah saya clear dasar 2 lapis Fungsi dari clear dasar tersebut Yaitu untuk Menghaluskan ataupun Meratakan motif atau grafisnya Karena di bagian motif Ataupun di bagian gambarnya Ini terasa timbul ya teman-teman Kalau kita rabat seperti ini Motifnya ini timbul Nah untuk itu Triknya Untuk menghaluskan Ataupun meratakan Motif Ataupun gambarnya ini Dengan cara Kita clear dasar Dan untuk clear dasarnya Teman-teman bisa menggunakan Clear NC ya teman-teman Agar lebih hemat Karena untuk clear NC ini Harganya Tidak begitu mahal Tapi kalau untuk saya pribadi Untuk clear dasar Ataupun clear finishing Saya tetap menggunakan Produk yang sama ya teman-teman Hanya saja Apabila kita lakukan Clear dasarnya Saya menggunakan Clear yang tipenya Yang murah Kemudian yang selanjutnya Apabila clear dasar ini Sudah benar-benar kering Apabila kita pencet kuku Seperti ini Sudah tidak lembek lagi Sudah keras Kemudian kita lakukan Proses pengamplasan Terlebih dahulu Nah untuk Proses pengamplasannya Saya menggunakan Amplas ukuran seribu ya teman-teman Dan seperti ini ya teman-teman Hasilnya setelah selesai Kita lakukan proses pengamplasannya Dan setelah ini Baru kita lakukan Proses finishing Untuk pengeklieran finishingnya Saya menggunakan Clear Code Seal Star Premium Clear ya teman-teman Seperti ini Untuk Clear Code Seal Star ini Meskipun produk lokal Tapi untuk masalah kualitas Clear Code ini Tidak diragukan lagi ya teman-teman Clear Code ini Hasilnya sangat basah Keras Dan juga cepat kering Oke Langsung saja kita aplikasikan Untuk perbandingannya Clear Code ini 2 banding 1 Yang pertama Ini kita tuangkan Clearnya terlebih dahulu ya teman-teman Dan untuk cara Menakarnya Ini saya menggunakan Glass Plastik yang saya beri tanda Seperti ini ya teman-teman Kita paskan pada tandanya Kemudian untuk yang selanjutnya Hardenernya ini 1 Dan yang terakhir Untuk pemakaian thinnernya Ini 25% ya teman-teman Kurang lebihnya seperti ini Selanjutnya Kita aduk Sampai ketiga bahan tersebut Tercampur Sampai merata Oke Sebelum kita Lakukan proses Pengeklirannya Untuk media ini Kita pastikan Benar-benar bersih ya teman-teman Jangan sampai Terdapat Debu Ataupun kotoran Untuk proses Pengekliran Di lapisan yang pertama ini Ini kita semprotkan Tipis-tipis saja ya teman-teman Jangan disemprotkan Langsung tebal Ini kita semprotkan Kabut-kabut saja Jika proses Pengekliran Untuk lapisan yang pertama ini Dirasa sudah cukup merata Kemudian kita diamkan Terlebih dahulu ya teman-teman Sampai Kelirannya ini Kering sentuh Dan selanjutnya Setelah dirasa Sudah kering sentuh Kemudian kita lanjutkan Untuk proses Pengekliran Di lapisan yang kedua Terlebih dahulu ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke seperti ini ya teman-teman kurang lebih untuk hasilnya setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengegeliran sebanyak dua lapis menggunakan clear code lokal clear code HS premium clear dari Silestar untuk keunggulan dari clear code ini selain clear code ini basah keras dan juga cepat kering clear code ini mudah diaplikasikan ya teman-teman tidak rewel jadi sangat aman dan nyaman buat teman-teman pemula Oke buat teman-teman yang baru mampir di channel ini atau teman-teman lain yang sudah lama bergabung tetapi belum sempat menekan tombol subscribe nya jika teman-teman berkenan silahkan tekan tombol subscribe nya dan juga aktifkan tombol loncengnya yang tujuannya apa supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video video terbaru karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang baru mulai belajar di bidang pengecatan Oke teman-teman cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Thank you Thank you